Kementerian Pertahanan Rusia meluncurkan operasi kontrateroris di perbatasan Rusia, Ukraina, di Belgorod of West, Rusia pada selasa 23 Mei. Mereka mengatakan Angkatan Udara Rusia mengerahkan jet dan artileri dalam operasi itu. Dalam operasi kontrateroris, formasi nasionalis diblokir dan dihancurkan oleh serangan udara dan tembakan artileri. Pejuang yang tersisa diusir kembali ke wilayah Ukraina, di mana mereka terus dihujani tembakan sampai mereka benar-benar musnah. Selain itu, pemerintah Kremlin menuntut militer Rusia mencegah serangan berulang. Serangan di Belgorod adalah yang paling serius sejak Rusia melancarkan serangan besar-besaran di Ukraina pada 2022. Teror di sepanjang perbatasan telah mendorong Kremlin untuk mengungkapkan keprihatinan mendalam dan evakuasi 9 desa di wilayah Belgorod. Pihak berwenang mengatakan 12 orang terluka dan wilayah Belgorod terkena tembakan artileri dan mortir yang berkelanjutan selama pertempuran. Rusia melaporkan pasukannya membunuh lebih dari 70 pejuang Ukraina dan menghancurkan empat kendaraan lapis baja di Belgorod. Meski demikian, IFP tidak dapat meverifikasi klaim tersebut secara independen. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia perlu menghindari serangan Ukraina lebih lanjut ke Rusia dan menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Dmitry Peskov menyuruhkan lebih banyak upaya dari Kremlin sehingga serangan ini tidak terjadi lagi. Selain itu, Dmitry Peskov juga mengatakan kelompok oposisi Ukraina menyeberang ke Belgorod untuk menyerang Rusia. Gubernur Belgorod Vyacheslav Glatkov mengatakan warga sipilnya dievakuasi dari 9 desa perbatasan di wilayah Belgorod. Sebelumnya, Belgorod menghadapi serangan penembakan yang telah menewaskan puluhan orang sejak Rusia melancarkan serangannya tahun lalu. Dalam sebuah video yang konon dirilis oleh Legion Kebebasan Rusia atau pendukung Ukraina pada Senin 22 Mei, setelah dikelilingi oleh orang-orang bersenjata berseragam, mereka mengatakan Rusia akan bebas, slogan yang sering digunakan oleh aktivis oposisi Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.